Ya baik pemirsa, pasti gak cuman saya aja nih sebagai ibu rumah tangga yang merasa was-was banget marah juga sih Karena kan beras loh, ini makanan utama kita sebagai orang Indonesia Betul sekali dan sepertinya pemerintah gak main-main untuk bisa menuntaskan, menguak seperti apa nih ya Beras yang bisa dikatakan beras plastik ini Oke pemirsa, langsung aja kita ikuti misteri beras sintetis berikut ini Menguak misteri beras sintetis Pemirsa, sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata beras sintetis? Akhir-akhir ini, seluruh masyarakat Indonesia digegerkan dengan beredarnya beras yang terbuat dari plastik Berita kemunculan beras plastik ini disebut-sebut berasal dari Cina Dan jika kita perhatikan, bentuk dari beras plastik tersebut sekilas hampir mirip dengan beras sumber Dan ternyata, beras plastik tidak hanya tersebar di Indonesia saja Tetapi sudah beredar di sejumlah negara Asia yang memiliki banyak populasi pedesaan Menurut The Street Times, beras plastik diduga juga sudah beredar di Vietnam dan India Bahkan rumor terbaru mengatakan, beras sintetis sudah beredar keluar di Singapura Mau juga lah menjalin Mendengar hebohnya berita ini, membuat para warga Indonesia yang mayoritas mengkonsumsi nasi Menjadi lebih selektif saat membeli beras Karena mereka tentu tidak mau tertipu dan juga memikirkan kesehatan keluarganya Menurut TheTikNews.com, telah ada pengujian di sebuah laboratorium Untuk menunjukkan contoh bulir beras asli dan beras plastik Jika dilihat secara kasat mata, bentuk kedua bulirnya memang terlihat mirip dan sulit untuk dibedakan Tapi meski begitu, beras palsu dan beras asli tetap memiliki perbedaan Baik dari segi tekstur setelah dimasak maupun dalam bentuk biji beras Dan ada beberapa cara untuk membedakannya Yang pertama, beras asli akan menyerap air, maka tekstur beras akan lembut Sedangkan untuk beras palsu bila diberi air, maka beras akan menjadi lembek dan semakin mengeras Kemudian, cara yang kedua, apabila dimasak dengan penanak nasi Beras asli akan mengembang karena menyerap air dan juga tidak akan menggumpal Sedangkan beras sintetis, jika dimasak berasnya tidak akan mengembang karena tidak menyerap air Tapi justru akan terasa lengket dan menggumpal Kalau kita mau membeli beras di pasar Kita juga bisa membedakannya secara fisik Caranya, kita harus memperhatikan beras tersebut dengan peliti Apabila terlihat ada putih-putih di ujung bulir dan ada guratannya Berarti itu adalah beras yang asli Tapi kalau terlihat lebih bersih, mulus dan tidak ada guratannya Maka patut dicerugai karena bisa jadi itu adalah beras sintetis Memirsa, kecurangan-kecurangan yang dilakukan para pedagang ini pasti semata-mata ingin menambah pendapatannya Namun cara yang mereka lakukan tidak benar dan justru memberikan masalah kepada orang-orang di sekitarnya Berbicara mengenai kecurangan Mengingatkan kita kepada kisah Nabi Yusuf Aib dengan kaum Madian Di mana penduduk Madian memiliki sifat yang jelek Karena mereka sering mengurangi takaran timbangan ketika berjualan Dan juga tidak memberi hak-hak manusia yang seharusnya mereka dapatkan Kenapa masyarakat Madian senang sekali berbuat curang? Karena menurut mereka, mengurangi bobot timbangan merupakan salah satu bentuk kepandayan atau keahlian dalam perdagangan Tidak hanya itu, bentuk kelicikan mereka dalam mengambil dan membeli sudah merupakan perbuatan yang turun-temurun Dalam hal agama pun, penduduk negeri Madian juga sudah melupakan ajaran para Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya Sehingga mereka sudah tidak percaya lagi adanya Allah Lalu kalau bukan Allah, apa yang mereka sembah? Ya, mereka menyembah hutan dan menyembah aikah Yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman Hingga pada suatu waktu, kejahatan dan kemungkaran dari penduduk Madian sudah sangat sesat Bahkan bagi mereka, kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan Lalu datanglah Nabi Yusuf Aib yang diutus oleh Allah Untuk membuat mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar Seperti firman Allah yang artinya Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Su'an Ia berkata Hai kaumku, sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan Dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya Dan janganlah kamu membuat kerusuhan di muka bumi Sesudah Tuhan memperbaikinya Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman Quran Surah Al-A'raq ayat 85 Nabi Su'aib memberitahu kepada mereka Bahwa ia sangat khawatir juga mereka meneruskan perbuatan curang Karena mereka pasti akan mendapat azab yang tidak dapat mereka hindari Dan Su'aib berkata Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi Dengan membuat kerusakan Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu Quran Surah Al-A'raq ayat 85 hingga 86 Seruan Nabi Su'aib sama sekali tidak digugris oleh kaum Madian Justru mereka beranggapan Nabi Su'aib adalah orang yang menyebabkan huru-hara dan kegaduhan Namun Nabi Su'aib tidak putus asa Malah ia semakin semangat terus mengajarkan dan mendidik para kaum Madian Beliau juga memberitahu bahwa Suatu saat nanti akan ada akibat yang pasti mereka terima Hingga penduduk Madian ada yang mengatakan Hai Su'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu Agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami Atau melarang kami memperbuat apa yang kami kandaki tentang harta kami Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat menyantun Lagi berakab Quran Surah Hud ayat 87 Para penduduk Madian yang kafir adalah orang-orang yang suka menjalin hubungan sesama manusia Dengan cara-cara yang sangat kejip Ketika Nabi Su'aib berdakwah sering sekali ditentang keras Bahkan mereka berani menantang Nabi Su'aib dengan berkata Cobalah engkau turunkan siksa itu sekarang juga kepada kami Jika memang engkau benar dalam kata-katamu itu Tak berpikir panjang Permintaan mereka langsung diberikan oleh Allah SWT Tetiba datang hawa yang panas terik membakar kulit Dan dihujani bunga api yang bergejolak membakar mereka semua Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Kemudian mereka ditimpa gempa Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka Quran Surah Al-A'raf ayat 91 Pemirsa beriman Seingin apapun kita menjadi orang yang kaya Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang memberikan mudarat kepada orang lain Membuat kecurangan, memberikan penipuan Memang membuat sebagian orang bahagia Tapi kita harus teman Bahwa kebahagiaan tersebut adalah palsu Percayalah Allah Ta'ala itu tidak tidur Dan Allah tahu apa yang kita lakukan Maka sebesar mungkin berbuat baiklah kepada orang Karena kalau Allah sudah berkandang Itu pasti terjadi Na'ujubillah menjalin Ya baik pemirsa Semoga orang-orang yang membuat beras plastik itu disadarkan sama Allah Jangan sampai kena azab sama Allah dulu Seperti kaumnya para Nabi Syaib juga Betul sekali Dan mudah-mudahan jadi pengingat lah ya Iya betul banget Dan ke depannya lagi tidak ada yang namanya curang-curang Kita kalau berdagang itu ya berdagang dengan syar'i Benar banget Berdagang seperti caranya Rasulullah Baik pemirsa setelah ini kita akan membahas tentang Di jaman Fir'aun Fir'aun sendiri pernah melakukan KDRT Kepada salah satu perempuan yang dijanjikan sama Allah Mendapatkan rumah di dalam surga Seperti apa kisahnya Jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa kini Sampai jumpa di video selanjutnya